oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat salam sejahtera salam bahagia pada kesempatan kali ini kita ada pendatang baru teman teman ya ini adalah jenis kelinci flame ini baru datang jadi masih terlihat kepanasan karena emang tadi saya pengambilan di siang hari ya jadi ini salah satu tip untuk teman teman semua ya kalau mau ambil kelinci atau pengiriman kelinci diusahakan di waktu-waktu dingin pagi atau sore agar kelinci nyat itu tidak dehidrasi ini juga kalau ini jenis ini jenis flame fg ini fg ini fg ini baru 3 bulan ini sudah indukan itu lihat teman teman kasihan ini kepanasan kelinci nya gitu ya jadi ada sedikit perbedaan antara fg dengan flame ya kalau flame sendiri itu bisa dikatakan jenis yang sudah lama di indonesia kalau fg ini pendatang baru di indonesia gitu untuk postur tubuhnya sedikit sama tapi lebih besar yang fg seperti itu kalau ini bisa dikatakan fg lokal teman teman ya ini untuk budidaya bagus ya untuk main karkas juga bagus ya gitu tercenderung besar dan daya tahap tubuhnya juga bagus ini itu kalau kalau berdiri udah udah muat kandangnya itu teman teman ya ini karena suhunya panas ini jadi telinganya turun nanti kalau sudah normal normal kembali tegak kembali biasanya seperti itu 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 3 bulan teman teman itu fg ini flame ya ini ini belum mau berdiri masih enak istirahat lesan ya mungkin itu ya teman teman jadi kalau teman teman mau pengambilan atau pengiriman kelinci itu diusahakan di sore hari atau di pagi hari sekalian jangan siang bolong atau lagi pas panas panas yang nanti akibat fatalnya di kelinci itu bisa dehidrasi dan mati di perjalanan tapi kalau di si pagi atau sore hari enggak ngongserong seperti itu itu aja informasi atau keilmuan yang bisa saya bagikan pada kesempatan Ali ini semoga bermanfaat dan menjadi salah satu edukasi terkait di dunia perkelincian oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh